Putri Candalati dan terdakwa dengan dirampasnya nyawa korban Yusya. Lebih dari itu HP milik saksi Riki Rizal Putri Candalati. Dengan berbagai alasan semua rusak dan dibuang. Dan tidak diketahui keberadaannya. Yang tentunya agar komunikasi yang ada tidak dapat dilacak. Sehingga jelas tindakan para saksi Riki Rizal. Saksi Kuat Pak Ruh, saksi Fadisabu, saksi Putri Candalati. Serta terdakwa berpura satu kesatuan gendak. Bekerja secara bersama-sama satu sama lain. Sehingga korban Yusya kehilangan nyawanya. Menimbang bahwa dari urian di atas dapat diketahui terdakwa adalah orang yang turut serta melakukan. Dalam menghilangkan nyawa korban Yusya. Sehingga unsur kelima disini pun telah terbukti. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas. Maka seluruh unsur tindak pidana dalam dawan primer melanggar pasal 340 KUH pidana. Juntuh pasal 55-1 KUH pidana telah terpenuhi. Oleh karena itu terdakwa Richard Eliezer Pudi yang lumiu. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Terus serta melakukan pembunuhan berencana. Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dawan primer. Maka terhadap dawan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya majlis akan mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa. Dan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa yang antara lain menyatakan. Satu, bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana. Manus ministra oleh saksi Fadisambo terdakwa dalam perkara lain. Manus domina sehingga terdakwa hanya merupakan alat yang tidak memiliki kesalahan oleh karena yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa perintah jabatan yang diberikan saksi Fadisambo kepada terdakwa merupakan perintah yang mengandung tekanan moral yang secara psikologis. Tidak mungkin untuk ditolak, diabehkan dan dihindari. Sehingga menghabus elemen melawan hukum dan sekaligus kesalahan dari penerima perintah. Dua, habusnya pertanggungjawaban pidana terdakwa karena adanya daya paksa atau overmah. Bahwa adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua. Dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan. Karena kalau tidak melakukan perintah saksi Fadisambo, takut akan ditembak saksi Fadisambo. Bahwa keadaan yang dialami terdakwa termasuk daya paksa relatif dalam arti sempit karena paksaan psikis. Dalam keadaan demikian berlaku adagium apapun yang dilakukan oleh seseorang karena ketakutan akan kehilangan hidupnya tidak akan dihukum. Dan yang paksa relatif itu dapat timbul dari seseorang sebagaimana pendapat. 3. Bahwa dalam kesatuan dan level kepangkatannya terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya. Namun hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah. Dan sesuai dengan pasal 51 at 1 KU Bidana mengenai perintah jabatan telah ditentukan barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang benar tidak dirimanya. 4. Bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan secara hukum maka penting melihat dan mengkaji aspek kesalahan psikologis. Tekaran moral dan relasi kuasa yang terjalin antara terdakwa dan saksi Fadisambo. Di mana terdakwa memiliki perbedaan 18 hierarki kepangkatan yang merupakan jenderal bintang 2 dan seorang kardifropan berpangkat inspektor jenderal polisi. Sehingga seluruh aspek psikologis tersebut tidak memungkinkan bagi terdakwa mengabaikan, menghindari atau menolak perintah saksi Fadisambo. Sehingga untuk terdakwa berlaku asas aktus non-fasit reumnisi mensit rea. Perbuatan pidana tidaklah membuat seseorang dapat diperserahkan kecuali di dalamnya terdapat niat jahat untuk melakukannya. Menimbang bahwa atas nota pembelian terhadap dan tim penasihat hukum terdakwa majelis mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa tidaklah tepat apabila terdakwa dipandang sebagai alat sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan. Mengingat adanya fakta perintah Fadisambo kepada terdakwa. Tidaklah semata-mata seketika terjadi di rumah dinas durian tiga. Ketika saksi Fadisambo bertiak kepada terdakwa tembak, sehingga terdakwa menembakkan senjata gelap 17 miliknya yang telah dikokang kepada korban Yosua. Akan tetapi perintah tersebut sudah dilakukan saksi Fadisambo kepada terdakwa sejak di rumah Saguling. Ketika terdakwa dipanggil melalui saksi Rikrisal, sehingga bertemu saksi Fadisambo di lantai tiga rumah Saguling. Dimana saksi Fadisambo menyuruh terdakwa menembak korban Yosua dengan matakan nanti kau yang tembak Yosua ya. Kalau kamu yang tembak Yosua, saya yang akan jaga kamu. Kalau nanti saya yang tembak, tidak ada yang menjaga kita. Dimana atas perintahan saksi Fadisambo tersebut terdakwa menjawab siap kemandan. Kemudian atas perintah saksi Fadisambo, terdakwa menambah isi peluru glop 17 miliknya. Bahwa ketika terdakwa turun dari lantai tiga ternyata berdoa mohon agar Tuhan merubah rencana saksi Fadisambo menghilangkan nyawa korban Yosua. Doa yang dilakukan terdakwa menunjukkan dengan terdakwa. Terdakwa mampu berpikir setelah menyadari sepenuhnya perintah menembak korban Yosua adalah salah. Bahwa melihat rintang waktu perintah sampai pelaksannya di rumah Nasdurian Tiga, seharusnya terdakwa dapat menemukan cara agar korban Yosua terhindar dari penembakan. Terlebih lagi, penembakan tersebut dilakukan kepada korban Yosua. Sesama ajudan saksi Fadisambo, yang selama ini selalu bersama serta tidak punya kesepersoalan apapun. Bahwa oleh karena itu tidaklah tepat apabila terdakwa hanyalah dipandang sebagai alat yang disuruh lakukan, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana pengertian menyuruh lakukan. Dunplehen Pasal 51 Ayat 1 Kawabidana. Yang dua, nomor dua, bahwa alasan terdakwa menyatakan adanya fakta penembakan yang dilakukan terdakwa kepada korban Yosua, dikarenakan terdakwa mengalami keterpaksaan batin yang tidak dapat dilawan. Karena kalau tidak melakukan perintah saksi Fadisambo takut akan ditembak. Tentulah berlebihan. Mengingat penembakan yang dikendaki saksi Fadisambo semata-mata ditujukan kepada korban Yosua. Dengan alasan, menurut saksi Fadisambo, korban Yosua telah melakukan kekerasan sesuai kepada saksi Putri Candarawati. Apalagi telah ternyata ketika saksi Riki Rizal menyatakan tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, saksi Fadisambo pun tidak melakukan tindakan apapun kepada saksi Riki Rizal. Tiga, bahwa tidaklah tepat apa yang disampaikan terdakwa maupun tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dalam kesatuan dalam level kepangkatannya, terdakwa sama sekali tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihan yang diterimanya. Namun, hanya diajarkan untuk taat dan patuh menjalankan perintah. Sebaliknya, sebagai penegak hukum, tentulah terdakwa telah diajarkan menjunjung hukum dan keadilan dalam menjalankan tugas oleh karenanya seharusnya ketaatan dan kepatuhan terdakwa ditujukan kepada hukum. Terdakwa ketika meriah perintah melakukan penembakan terhadap Joshua di lantai tiga rumah saguling, terdakwa berdoa bahkan di rumah duran tiga pun berdoa yang menunjukkan adanya dilema perbedaan apa yang selama ini terdakwa peroleh, baik dari pendidikan maupun selama menjalankan tugas dengan perintah yang menyimpang dari seharusnya. Perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berenang tidak dibidana, sebagaimana pasal 51 ayat 1 kawabidana. Menurut Hemat Pajlis, apa yang diperintahkan Verdi Sambu bukanlah merumpahkan perintah jabatan. Bahwa sebagaimana telah dikemulakan terdakwa diperintah saksi Verdi Sambu di rumah saguling untuk menembak Joshua terdakwa berdoa yang menunjukkan terdakwa sudah menyadari perintah yang dilakukan saksi Verdi Sambu adalah salah. Saksi Verdi Sambu tidaklah punya kewenangan memerintahkan terdakwa menghilangkan nyawa korban Joshua dan penembakan terhadap korban Joshua juga bukan merupakan tugas terdakwa. Sehingga sangat jelas, perbuatan terdakwa bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan. Terakhir, Bahwa diadopsinya ajaran kesalahan normatif deskriptif sehingga mengubah tatanan teoretik dan penegakan hukum di Indonesia sejak dikemulakan oleh Mulyatno tentulah bukan tanpa alasan. Karena dengan demikian sikap batin sesorang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan. Terdakwa di sisi lain, adanya kritik ajaran kesalahan psikologis mensyarakat ulangi. Di sisi lain, adanya kritik ajaran kesalahan psikologis mensyarakatkan adanya tekanan psikologis yang dialami terdakwa dari luar yang parameternya serta seberapa jauh pengaruhnya dipertanyakan. Sebagaimana pendapat Mulyatno yang disitir Andi Hamsah sebagai berikut yang menjadi persoalan tentunya ialah berapa besar seharusnya tekanan batin dari luar itu. Untuk dapat dikatakan ada daya paksa yang mengekwetkan kesalahan dapat dimaafkan. Andi Hamsah, tindak pidana narkotika, garing biskotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengekatkan posisi saksi dan korban diadukan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Nimbang bahwa oleh karena itu adanya pasal 28A2 huruf A, yuntup pasal 5A2 undang-undang LPSK, pembentuk undang-undang nomor 31 tahun 2014 menegaskan adanya pelindungan yang diribatkan kepada saksi atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Sedangkan yang termasuk tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain, tindak pidana lain yang mengekatkan posisi saksi dan korban diadukan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Menimbang bahwa mengingat pembentuk undang-undang telah menghendaki lembaga pelindungan saksi dan korban diberikan kemenangan memutuskan adanya kasus-kasus tertentu, yaitu antara lain tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Maka sesuai rekomendasi LPSK, tertanggal 11 Januari 2023, kepada terdakwa Richard Elessier, tindak pidana yang dihadapi terdakwa dapat dikategorikan termasuk dalam pengertian tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 tahun maaf diului, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Menimbang syarat bahwa, syarat selanjutnya untuk dapat ditemukan sebagai pelaku yang bekerja sama, justice kolaborator terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama. Menimbang bahwa PAF Lamintang menerjemahkan dadah sebagai pelaku. Pelaku Pasal 55 Ayat 1 K. Wapidana menentukan siapa yang disebut sebagai all-studdle. Pelaku-pelaku yaitu antara lain pelaku, plegen, menyuruh lakukan dun plegen, turut serta melakukan mede plegen dan yang membujuk menggerakkan atau menggerakkan wait logen. Menimbang bahwa, mengingat dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 menentukan syarat justice kolaborator adalah bukan pelaku utama, sedangkan dalam KUHP sendiri istilah pelaku utama dalam ajaran penyertaan, dilneming, tidak dikenal dan hanya menyuruhkan siapa yang termasuk sebagai pelaku atau dader. Oleh karenanya, siapa yang dimaksudkan sebagai pelaku utama diserahkan kepada praktek peradilan. Menimbang bahwa, telah ternyata terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan, mede plegen, sedangkan dalam turut serta melakukan, mede plegen tidaklah semua yang turut serta melakukan harus memiliki rumusan delik. Saksi Fredri Jambu, saksi Kuatparuf, saksi Rikrisa, saksi Putri Candarti, serta dakwa punya peranan masing-masing dengan kendak tujuan yang sama, yaitu hilangnya nyawa korban Yusufa. Bekerja layaknya sistem tanpa adanya peran salah satu saksi tidak dapat berjalan. Dalam hal ini, terdakwa punya peranan sebagai orang yang menembak korban Yusufa. Sedangkan saksi Fredri Jambu pencetus ide, aktor intektual, perancang, serta juga yang telah menembak korban Yusufa, serta telah melibatkan para saksi lain, termasuk terdakwa. Sehingga saksi Fredri Jambu dipandang sebagai pelaku utama. Sedangkan meskipun terdakwa benar, sebagai orang yang melakukan penembakan terdakwa Yusufa, termasuk pelaku, tetapi bukan pelaku utama. Menimbang bahwa, sebagaimana telah ternyata dalam perkara hilangnya nyawa korban Yusufa, merupakan perkara sedemikian rupa, sehingga dapat diketahui banyaknya barang bukti yang tidak ditemukan. Dirusak, dihilangkan, diganti, ditambah, bahkan telah menyeret pihak-pihak yang terlibat mengaburkan, merekayasa, menyesatkan, sehingga banyak yang dihadapkan pada sidang kode etik, serta telah diberi sanksi dari instansi kepolisian, bahkan beberapa diantaranya, dipecat serta dihadapkan di muka persidangan. Menimbang bahwa, fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard, Eliasen, Budiang Lumio, telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yusufa, dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta, bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada, sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa, selanjutnya majlis telah menerima surat penurutuan pengajuan amikus kurie, sahabat pengadilan, terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer, dari berbagai pihak, antara lain, Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Teri Sakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Iluni, Tim Advokasi Iluni, FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian, merupakan kunci keadilan, bagi semua, oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa, Richard Eliezer mendapat penghargaan, sebagaimana mestinya. menimbang bahwa, sesuai dengan pasal 5, ayat 1, undang-undang nomor, 48 tahun 2009, tentang kekuasaan kehikman, masjilis tidak akan menutup mata, dan merasa mendapat tekanan, berkaitan dengan permohonan amikus kurie, terhadap perkara terdakwa, Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegaran hukum, sehingga para pihak, baik lembaga maupun aliansi, yang mempresesikan harapan masyarakat luas, terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan, dan didambakan, ditegakkan khususnya, terhadap terdakwa, Richard Eliezer. Menimbang bahwa, untuk itu, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan, serta adanya kebenaran fakta, penyebab meninggalannya korban Joshua, telah dikepung berbagai pihak, yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan, nyaris muncul terbalik. Maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa, dengan berbagai risiko, telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak terdakwa, ditetapkan sebagai saksi, dan pelaku yang bekerja sama. Justice kolaborator, serta berhak mendapatkan penghargaan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A, Undang-Undang nomor 31, tahun 2014, tentang perubahan Undang-Undang nomor 13, tahun 2006. Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Dan ketika terdakwa Eliezer Telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat Bang bahwa Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Dan ketika terdakwa Eliezer Telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat Menyadari, menyesal, minta maaf Kepada keluarga kurban Yosua Selanjutnya Berbalik 180 derajat secara nyata Melangkah maju Memperbaiki kesalahan Meskipun harus melewati jalan terjal Berisiko Demi kebenaran dan hal itu Telah terdakwa Richard Eliezer Tunjukkan sebagai bentuk pertobatan Maka menurut himat majelis Adalah atil Apabila pidana yang dicatuhkan kepada Terdakwa Richard Eliezer Ditentukan sebagaimana Dalam amar putusan Menimbang bahwa Selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan Dan kemudian kepada terdakwa Diperintahkan tetap berada dalam tahanan Menimbang bahwa Terhadap barang bukti Sebagaimana daftar barang bukti Akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan Perlu dipertimbangkan hal-hal yang beratkan dan hal-hal yang meriankan Hal-hal yang beratkan Hubungan yang akrab dengan korban Tidak dihargai terdakwa Sehingga akhirnya korban Yusua meninggal dunia Hal-hal yang meringankan Terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama Terdakwa bersikap sopan di persidangan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa masih muda Dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatannya di kemudian hari Terdakwa mencari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengurangi lagi Keluarga korban Noviansah Yusua Huta Barat Telah memaafkan perbuatan Terdakwa Memimbang Bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah Melakukan tidak pidana Maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara Mengingat pasal 340 KUH pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana Pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10 A undang-undang nomor 31 tahun 2014 Tentang perubahan undang-undang nomor 13 tahun 2016 Tentang perlindungan saksi dan korban Serta ketetuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan Serta kitab undang-undang hukum acara pidana Silahkan berdiri Mengadili Satu Menyatakan terdakwa Rijat Eliezer Budiang Lumiu Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rijat Eliezer Budiang Lumiu Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penanganan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama Atau justis kolaborator Menyatakan barang bukti adalah Sebagaimana dalam surat tuntutan zakwa salah penuntut umur Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyelatan Majelis Hakim Pengantilan Negeri Jakarta Selatan Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 Oleh kami Wayu Iman Santoso selaku Hakim Ketua Morgan Simanjuntal, Sarjana Hukum dan Alimin Salbjono Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 Oleh kami Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut Dan dibantu oleh Saudara Aprisno S.A.M.H dan Okta Aprianto S.A.M.H Panitra pengganti pada Pengantilan Negeri Jakarta Selatan Serta dihadiri oleh Rudi Imawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa serta tim penasihat hukumnya Silahkan duduk Kepada Jaksa Penuntut Umum, Kepada Penasihat Hukum maupun Terdakwa Saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum Maupun upaya hukum berupa banding Atau menerima putusan ini atau pikir-pikir Demikian sidang perkara nomor 798 PITB 2022 Atas nama Terdakwa Rijat Eliezer Budiang Lumiu Dinyatakan ditutup Kepada Penasihat Hukum maupun Terdakwa Rijat Eliezer Budiang Lumiu